Intro Ya karena hidup itu gabungan antara fisik dan ruh Manusia dikatakan manusia ketika dia masuk ruh ke dalam tubuhnya Maka dia disebut manusia Ketika ruh itu belum masuk ke dalam jasadnya Maka dia dikatakan embryo calon janin ya calon janin Nanti kalau udah masuk ruh boleh dikatakan janin Kalau ruhnya itu keluar dari jasadnya terpisah total Maka ruhnya tetap ruh jasadnya berubah nama Bukan lagi jadi manusia kita menyebutnya janazah Mayat Ya mayat manusia tapi kita menyebutnya mayat Bukan manu manusia Nah itulah definisi hidup di dalam Islam Jadi orang yang hidup adalah orang yang ada ruhnya ada jasadnya Kalau cuma ruh namanya ruh Ya Kalau cuma jasad ya namanya jasad Begitu ada ruh dan jasad itulah manu manusia Nah ini yang membedakan konsep hidup sehat di dalam Islam Dengan konsep hidup sehat menurut para dokter Sehingga ketika kita baca kisahnya kaum solehin Cara hidupnya itu mungkin gak sesuai dengan cara hidupnya dokter Contoh misalnya ya Imam Malik rahimahullah Kalau kita baca biografi Imam Malik Imam Malik rahimahullah itu beliau ke toilet 14 hari sekali Padahal kalau ada orang tidak ke toilet selama 3 hari kan jadi masalah ya Menurut kedokteran kan jadi masalah Imam Malik 14 hari sekali Nah kenapa 14 hari sekali? Karena memang tidak ada yang dikonsumsi beliau Kecuali seteguh air Dan secuil korma Itu pun di waktu sahur ya Dan di waktu berbuka Dipisah Minum airnya di waktu berbuka Makan kormanya yang secuil Itu di waktu sahur Cara hidupnya seperti itu Gak makan yang lain Ini kalau dilihat dari konsep kedokteran Melanggar nih prinsip-prinsip Kesehatan yang diajarkan oleh para dokter Tetapi dalam konsep beragama Sebagai seorang muslim Kita punya Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan Cukup yakfi Ini sabda Nabi Gak mungkin salah Ini harus kita pegang ya Tapi tanpa kita harus menyalahkan siapapun Kita berpegang pada ajaran Nabi Muhammad SAW Tanpa kita harus menyalahkan siapapun Menurut Rasul saya seperti ini Ini yang saya imani Ini yang saya percayain Orang lain terserah Ya orang lain terserah Itulah kita diajarkan Tidak menyalahkan siapapun Tapi kita pegang ajaran kita yang benar Cukup buat anak cucu Adam Luqaymatun Yukim Nabiha Sulbah Awkamakala SAW Luqaymat Luqmah itu satu suap Kalau luqaymat Suapan-suapan kecil Ya beberapa suapan kecil Jadi cukup Buat anak cucu Adam Beberapa suap kecil Untuk menegakkan tulang punggungnya Sumber saraf ini semua kan ada di tulang punggung Artinya untuk hidup Ya cukup beberapa suap kecil Kalau ternyata memang kita Bukan golongan yang Super hebat tadi menjaga makan Golongan awam Rasul mengajarkan SAW Makan itu sepertiga untuk makan Sepertiga untuk minum Sepertiga untuk nafas Dengan aturan Makan saat lapar Berhenti sebelum kenyang Ya makan saat lapar Berhenti sebelum kenyang Sementara yang terjadi sekarang Kita diajari sarapan pagi Makan siang Makan malam Ada sarapan Makan siang Makan malam Konsepnya Islam Gak kenal sarapan Gak kenal makan siang Gak kenal makan malam Konsepnya Islam Kalau kamu lapar Makan Berhentilah sebelum ke kenyang Dan makannya sedikit Ya dan makannya sedikit Sedikit Nah itu dipraktekan oleh para ulama Makanya kita ketika baca biografi Imam Menawawi Ra'in Allah kita kaget Imam Menawawi Makannya cuma ketika berbuka Dan cuman sedikit Bahkan dikatakan Makanan pokok beliau Roti gandum Kemudian lauknya itu cuka Roti gandum yang Sedikit dimakan Lauknya cuka Minumnya seteguh air Selesai Badannya sehat Imam Menawawi itu sehat ya Beliau bukan wafat Karena kemudian punya penyakit Enggak Beliau sehat Imam Malik sehat Kalau kita lihat para ulama Ya seperti itu Makannya sedih Sedikit Badannya sehat Saya ketemu Beberapa orang Soleh yang Makannya sangat sedikit Ya tapi Daki gunung Kuat Ya Solat puluhan rokaat Kuat Nah Mohon maaf Untuk orang yang gak percaya Pada Pada agamanya Allah Ta'ala Maka Mereka gak percaya Tentang keberadaan ruh Ruh itu gak dipercaya Makanya dikatakan Mati ketika jantung berhenti Kalau jantung berhenti Mati Selesai Kalau Islam Ruh keluar dari tubuh Maka itu namanya Meninggal dunia Kalau ruhnya masih ada dalam tubuh Walaupun jantungnya berhenti Ya belum mati Makanya ada orang Nati Suri ya Jantungnya udah berhenti Tapi tiba-tiba Kok hidup lagi Dia bukan hidup lagi Emang belum mati Ya belum mati dia Ruhnya masih ada di dalam tubuh Ruhnya belum Belum keluar Jantungnya memang berhenti Nah ikhwanir rahimahumullah Perbedaan ini Menyebabkan konsep Hidupnya jadi berbeda Makanya dikatakan Kalau mau kuat Toat Kamu Toat sama Allah Ta'ala Kamu akan kuat Kalau kamu gak toat Kamu gak akan kuat Kamu lemah Kenapa? Karena toat menyebabkan Ruh menjadi perkasa Ruhnya jadi Besar ya Ruhnya menjadi hebat Begitu ruhnya segar Ruhnya hebat Ruhnya kuat Maka fisik ini dibawa sama ruh Saya ambil contoh Ya insya Allah Ini contoh ini bisa Memberika Membuka Apa ya Pikiran kita lebih luas lagi Insya Allah Enak mana? Dibawa pesawat Atau membawa pesawat? Enak mana? Enak kita dibawa oleh pesawat Atau kita yang bawa pesawat Kita tarik pesawatnya Kita dorong pesawatnya Enak mana? Jawabannya adalah Ya enak duduk Dibawa pesawat Kalau kita duduk Dibawa pesawat Maka gak terasa Kita nyantai Terbang Solo Jakarta Jakarta Solo Satu jam nyampe Tapi kalau kita Suruh bawa pesawat nih Dorong pesawat Masya Allah Kekuatan kita seberapa Satu jam itu Dapat berapa meter Kalau kita yang narik pesawat Dengan kekuatan kita Seberapa kuat kita? Nah Dalam tubuh manusia Itu ada ruh yang Besarnya luar biasa Dikatakan oleh Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Abtas Rahimahullah Radiyallahu anuh Ketika menulis surat kepada Sayyid Ahmad Zaini Dahlan Mufti Mekah Dan surat itu Terdokumentasikan dengan baik Bisa kita lihat sampai sekarang Di isi surat itu disebutkan Ruh ini Ruh manusia biasa Mau manusianya beriman Atau gak beriman Baik atau buruk Mokoknya namanya manusia Ruhnya Kalau dikuarkan dari jasad Ruh itu dikuarkan dari jasad Lewat ubun-ubun Dimasukkan lewat ubun-ubun Dikuarkan lewat ubun-ubun Makanya kalau ada orang meninggal dunia Matanya melihat ke atas Mau lihat ruhnya Matanya naik ke atas itu Mau lihat Mau lihat ruhnya Ruh ditarik dari ubun-ubun Dikuarkan Kalau ruh ini dikuarkan Dari jasad Diletakkan di alam syahadah Alam nyata ini Alam kita ini Alam nyata yang kelihatan semua ini Maka Seluruh alam nyata itu Tidak akan mampu Menampung besarnya satu ruh Bayangkan tuh Galaksi Bimasakti Galaksi galaksi Semua galaksi itu Nampung satu ruh Gak muat Ruh itu besarnya luar biasa Makanya gak ada judulnya Ruh Gentayangan di alam nyata itu gak ada Yang ada ruh ya di alam barzah Ruh di alam barzah Yang gentayangan di alam nyata ini kan jin Bukan ruh Kalau ruhnya orang soleh hadir di majlis Ruh beliau-beliau ada di alam barzah Dimensinya itu Dimensinya nyampe ke majlis Seperti sekarang Antum ada di ruangan saya Tapi di dimensi yang berbeda Dimensi dunia ma Dunia maya Susah kalau dijelaskan tuh Apa namanya Ilm alam malakut ya Rahasia alam malakut Tapi yang jelas Bukan di alam nyata Di alam yang kasat mata Kasat matanya bukan alam ini Tapi alam barzah Itu tempatnya ruh Jadi ruh tuh gak pernah bisa tinggal Di alam dunia yang nyata ini Kecuali dimasukkan secara khusus oleh Allah Ta'ala Lewat tangan-tangan malaikat-malaikat khusus Bahkan dikatakan malaikatnya ini adalah Malaikat Israel alaihissalam Makanya nanti yang nyabut nyawa juga Malaikat Israel alaihissalam Ada malaikat khusus ya Dengan teknik khusus Maka dikatakan ditiupkan Ruh itu ditiupkan Kedalam tubuh Atau jasad yang kecil tadi Nah, ruh yang segede itu di dalam Ini seringkali dilemahkan Oleh manusia itu sendiri Ruhnya yang kuat dilemahkan Dilemahkan bagaimana? Kalau manusia gak ngasih makanan ruh Ruhnya jadi lemah Makanan ruh itu zikir Makanan ruh itu solawat Makanan ruh itu kiraatul quran Makanan ruh itu istighfar Makanan ruh itu taat pada Allah Ta'ala Melemahkan ruh Kalau ruh itu diajak bermaksud Ruhnya jadi lemah Ruhnya jadilah Lemah Banyak makan Itu menguatkan jasad Tapi melemahkan ruh Makan yang banyak Itu melemahkan ruh Menguatkan fisiknya Nah, kita Sibuk menguatkan fisik Yang akibatnya melemahkan ruh Gak seimbang Ya Hasilnya apa? Kita bukan hidup dibawa oleh ruh Tapi kita hidup maksa ruh ikut sama kita Makanya capek Ruhnya diajak solat Berat Ruhnya diajak kiraatul quran Berat Dengar kisahnya orang soleh terdahulu Seperti Sayyidina Imam Hussein Ya Cucu Nabi SAW Alizinal Abidin Radhi Allah Sayyidina Alizinal Abidin Radhi Allah Itu solat sunnah Satu hari Sibu rokaat Sayyidina Rabi Al-Adawiyah Satu hari Solat sunnah Sibu rokaat Habib Abdul Rahman Bin Muhammad Satu hari Khatam Al-Quran Delapan kali Habib Abdullah Haddad Radhi Allah Waktu kecil taman kanak-kanak Setiap hari Solat sunnahnya itu Seratus sampai tiga ratus rokaat Belum lagi Turing dari satu Masjid ke masjid yang lain Hanya untuk solat sunnah Dua rokaat Tahiyatul Masjid Sementara jumlah masjid di kotanya Ada tiga ratus Enam puluh lima Sebanyak jumlah hari Dalam setahun Berapa banyak itu Ada satu lagi Seorang ulama Satu habib Yang khatam Al-Quran Satu hari Enam kali di siang hari Enam kali di malam hari Kekuatan fisiknya itu Seperti apa Padahal orangnya Dilihat dia biasa-biasa Mungkin orangnya Didorong jatuh Mungkin orangnya Tapi kok kuat Luar biasa Kenapa jadi kuat Karena bergerak dengan ruh Bergerak dengan ruh Bukan mengajak ruhnya bergerak Tapi ruhnya mengajak fisiknya bergerak Bukan mendorong Atau narik pesawat Tapi kita duduk Pesawatnya yang bawa kita Bayangkan kalau Kita ini bergerak Dibawa sama ruh Makanya muncul orang-orang soleh Bisa bergerak Dari Mekah sampai ke Indonesia Indonesia Mekah Cuman Nyampe Bismillah Nyampe Kenapa? Karena fisiknya Dibawa oleh ruhnya Nah Ikhwani Rahimah Karena itu Islam mengajarkan Agar kita hidup sehat Dengan cara Yang benar Makan dan minumlah Jangan berlebihan Makan yang halal Tapi yang baik Ya Tapi yang gak boleh berlebihan Karena semua itu akan membuat Fisiknya kuat Ruhnya juga Juga kuat Nah ini yang mungkin konsep hidup sehat Yang Yang terlewatkan Yang mungkin gak diajarkan Secara serius gitu ya Ruh ini dihilangkan Kenapa? Karena di luar sana banyak orang yang gak percaya sama ruh Nah kita jangan ikut-ikutan yang di luar sana Tanpa kita harus menyalahkan siapapun Kita ikut ajaran Nabi Muhammad SAW Bahwasannya kalau kita mau hidup sehat Ruh kita harus sehat Ruh kita harus kuat Kita harus jadi orang yang fokus sama-sama ruh Itu yang